Pemirsa Iman Wicaksono dalam program The Prime Show secara eksklusif menelusuri TKP rumah sekeluarga yang tewas di Kalideris Jakarta Barat. Ya, sejumlah fakta ditemukan dan berikut penelusuran selengkapnya. Di sini yang pertama kali ditemukan oleh warga bahwa... Dilihat waktu itu ya? Ya, Budianto. Oke, ini ada kopi. Oh, saudara masih ada rambut ini, saya mau tunjukkan. Saya ngalaman di sini? Ya, boleh. Silahkan. Jadi, jenaznya di sini? Ya, betul. Kepalanya di sini. Kepalanya di sini? Jenazanya di sini. Oh, ke bawah dia? Ya. Jadi, kepalanya di atas? Bersender di sini. Makanya rambutnya ada di sini. Oh, ini masih ada rambutnya, saudara. Ini adalah paman korban usianya sekitar 60-an? Sekitar 68 tahun. 68 tahun. 67-68 tahun. Kepalanya di sini dan kakinya di bawah sini, di tempat saya berdiri ini. Iya. Memang aromanya masih cukup kencang ya? Masih. Aroma jenazah yang tengah membusuk. Betul. Masih tercium sekali, saudara. Ya, mungkin kalau sebagian orang yang tidak kuat, mungkin dia akan terganggu ya. Ini sudah lebih mendingan daripada saat awal-awal. Ini ditutup kain, jadi? Iya. Kain ditutup. Ditutup kain, beralas kain. Jadi, waktu ditemukan beralaskan kain oleh si anak-anaknya korban? Kalau untuk anaknya korban, kita nggak tahu, karena kondisinya memang sudah seperti ini. Oke. Jadi, dalam kondisi tertutup kain? Tangan ya. Kalau alas kain, beralaskan kain. Beralaskan kain. Nggak tahu apakah itu dilakukan atau memang sebelumnya dia terus itu. Iya. Bahwa dalam penemuan ada lambung yang kosong, betul? Itu hasil dari pemeriksaan atopsi dokteran forensik. Oke. Lambungnya kosong? Iya. Artinya lambung kosong itu belum tentu kelaparan? Belum tentu kelaparan. Belum tentu juga melaparkan diri? Karena di dalam tubuhnya ditemukan fesis. Artinya? Artinya berarti dia mengkonsumsi makanan. Oke. Kalau kosong artinya? Kalau lambung kosong itu, ya mungkin dia pada saat dia akan meninggal, dia belum makan. Tapi dalam tubuhnya ditemukan fesis. Iya. Fesis yang berisi, menurut laboratorium, berisi karbohidrat dan serat. Iya. Artinya dia sempat makan sebelumnya. Tapi mungkin lama, mungkin satu hari atau beberapa jam, sehingga lambungnya tidak ada makan. Kan lambung sekitar 6 jam kalau tidak kosong. Iya, 6 jam, 8 jam dia kosong. Kosong, artinya 8 jam sebelum itu dia mungkin tidak makan, tapi ada fesisnya. Betul. Ada tinjanya yang kemudian diperiksa memang bukan kelaparan. Karena dia sempat mengkonsumsi makanan. Iya. Ini kamar utama? Ini kamar ditemukannya Ibu Reni dan Dian. Dian itu anak ya? Iya, Dian. Dalam kondisi tertutup dan terkunci dari dalam. Oh, tapi ini dibawah? Didobrak oleh warga. Iya, oleh warga. Ini adalah salah satu indikasi kenapa kita bisa memastikan tidak ada tindak pidana ataupun orang luar di sini, karena kondisi terkunci dari dalam. Oh, itu yang kemudian menyimpulkan salah satunya. Salah satu tidak ada dalam kondisi terkunci. Artinya kalau memang yang terakhir terbunuh di sini, bukan, maaf, yang terakhir tewas ada di sini ya. Jadi kalau yang terakhir tewas di sini dalam kondisi terkunci, nggak mungkin dong. Nggak mungkin orang lain masuk, salah satu menunjukkan. Saya boleh masuk? Boleh, silakan. Saya akan masuk, saudara, saya akan menunjukkan ini. Kita ke dalam. Ini terinjak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Wah, ini aromanya lebih luar biasa lagi, saudara. Jadi rambut ini sudah tumbuh. Iya. Rambut ini copot sendiri? Iya. Saudara, saya menunjukkan. Ada selesai, saudara, di The Prime Show. Di Aiman ya. Kita akan coba tunjukkan ini. Ini rambut, saya boleh pegang. Boleh, silakan. Jadi memang dia copot sendiri ya? Copot. Copot sendiri. Dan ini yang pertama kali? Ini ibu Reni. Ibu Reni? Ibu Reni yang apa? Ibunya korban ya? Ibunya korban. Yang waktu mungkin sempat disampaikan oleh Dirik Krim Om pada saat kemarin. Ada pada saat tanggal 13 Mei, ada yang datang ke sini untuk apresel rumah. Yang menemukan bahwa itulah yang melihat ibu Reni sudah menjadi mayat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.